Saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu, bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyat yang merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelabaran, bebas dari keseluruhan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Masyarakat pelaku usaha berikanan dan layan diperas, masyarakat pelaku usaha berikanan dan layan dijajah. Apa sebab kami berkata demikian? Kalau merikin itu pajak, maaf kita pakai bahasa torrent-torrent juga. Kalau merikin itu perikanan dipajak, hampir sama asyarakat yang habis dipajak. Ada PNPB, pajak penghasilan, pajak penjualan, maka tidak ada PNPB laut. Ternyata-ternyata pajak. Sebagai warga negara Indonesia yang ingin berusaha, kami sadar kami harus berpajak. Semua sudah dimeratukan. Apa sebab kami katakan kami ditindas dan kami dijajah. Khususnya masyarakat pelayanan, itu kami membuat... Tersedia sekarang? Tersedia tuh? Iya, obat teman-teman. Tidak apa teman-teman? Tidak apa, 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 teman-teman. Terima kasih. Seperti ini, benar aturan diam-teman. Sekarang ada PNPB Ujung Lumpuhnya. Sementara itu yang dikatakan, benar juga. Aduh, kalau bicara PP11 sepanjang sekali. orang bicara DP yang saat ini seurjen ya itu harga acuan ikan untuk pembayaran PNBP ini so nyara masuk di akal gua karena harga pasar harga penjualan lebih murah dari harga penetapan harga harga pembayaran PNBP ya logikanya masa harga penjualannya Rp8.000 ke bawah tapi PNBP nya 10.000 10% 10 untuk GT 60 ke atas 5% untuk GT 60 ke bawah jadi masyarakat nelayan ini terkesan sudah diperas diperas dan dijajah oleh KKP KKP dan jajarannya karena struktural itu kementerian yang bikin aturan dan pelaksanaannya kan dibawa tersistem orang yang tahu bikin bagaimana harapannya apa harapan kami eh khususnya untuk Bapak Presiden Prabowo kami tolak Menteri eh KKP yang saat ini eh dipilih atau akan dilatih oleh Bapak Presiden Prabowo kami dari kelakuan perikanan atas nama gerakan nelayan perkasa menolak Bapak Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan perikanan penyebab utamanya ya itu karena penyebabnya dari Pak eh menteri itu sehingga ada yang namanya PP11 PP11 ini kami nelayan belum siap untuk menerimanya karena PP11 itu terkesan akan menjajah nelayan Hai maaf kita pakai bahasa turun-turun Jokowi kalau mereka ingin keperikiran dipajak hampir semua hasil perikanan habis dipajak ada PNPB, pajak penhasilan, pajak penjualan, maka tidak ada PNP di laut kita harus dibawa ke tingkat pusat karena semua permasalahan ini WNNnya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan kita harus dibawa ke tingkat pusat karena semua permasalahan ini WNNnya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perhubungan khususnya Direkturat Jenderal Perhubungan Tenggang waktunya dari kapan dan mungkin ini langsung diproses ke pusat atau seperti apa? Ya kita akan menyurat ke Kementerian tinggal menunggu waktu yang diberikan nanti kita undang juga dari asosiasi supaya bersama-sama nanggap kita supaya kita bisa menemukan solusi dan kita bisa mensejahterakan masyarakat malam Kementerian Perhubungan khususnya masyarakat malam itu karena membuat Terima kasih telah menonton Dari apa teman ini? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati